oke sobat youtube semua apa kabar untuk semuanya semoga sehat selalu selamat datang buat sobat-sobat yang baru menemukan channel saya abuduan tv motoblog sukabumi yang akan selalu mengajak jalan-jalan belusukan ataupun kerusukan ke tempat-tempat pelosok pelosok desa perkotaan bahkan ke tempat-tempat wisata dan saat ini saya berada di wilayah Cianjur saya sudah merambah ke daerah Cianjur nih jadi Cianjur dimana yang perbatasan langsung dengan sukabumi ya Cianjur di wilayah Gekbrong ini masuknya ke kabupaten Cianjur ini entah ini kampung apa saya belum ada bacaannya nanti saya akan lihat-lihat bacaannya jalannya cukup bagus luar biasa di sini juga masih banyak persawahan ya karena ada pegunungannya juga sangat cantik-cantik ya indah ini masih ada kambing eh bukan kambing ya kerbo waduh pak nyamut pak wih mata sih bapak pakai munding ya mundingnya cuma satu itu udah selesai kalau kalau belum selesai saya lihat dulu karena seru banget mengingatkan masa-masa kecil saya dulu ketika bader ya suka main ke sawah ada yang nyamut itu saya suka saya suka naik tuh naik garunya ah mantep ini sobat nih wilayah Gekbrong luar biasa saya bisa jalan-jalan sampai ke sini waduh udara juga cukup adem dingin bahkan ya udaranya cukup adem dingin dan tentunya akan bikin betah nih suasana perkampungannya masih terasa suasana pedesaannya masih apa namanya udaranya itu loh udaranya itu masih nyos bidan ada namanya bidan leni waduh ini agak sejak sedikit karena terlihat sekali itu pada gunung ya kemungkinan ini akan naik ke apa namanya melipir ya melipir di kaki gunung yang ada depan itu nanti tembusnya kemana saya juga belum tahu ini tapi ini akan mengarah ke jalan besar sepertinya wah Oh luar biasa tadi saya disana tuh dibawah ya sekarang saya sudah disini sudah di atas di kaki gunung nanti tembus lagi ke daerah sini ke sini tuh melipir ya jadi posisinya gawir-gawir sobat posisinya itu ini sebelah kiri saya itu sebetulnya gawir ya tempat-tempat yang sangat curam sekali betulnya Oh jalannya bagus mungkin kalau apa namanya kendaraan yang berbeban berat itu mungkin tidak diperbolehkan lewat sini ya karena cukup khawatir juga khawatirnya kenapa karena yaitu tadi di sebelahnya itu gawir nang tawing gitu jadi mungkinan ini gunung-gunung dulunya berbentuk gunung ya tapi diratain dipakai apa pemukiman kebun ya ini angin cukup lumayan dingin juga kemungkinan nanti hasil videonya juga akan sedikit kerasa kerusuk karena saya buka helm ya buka tutup helm karena ingin melihat ingin menikmati suasana yang sedang ada ya ah inilah suasana persawahan yang ini yang sebelahnya belum ditanami kalau sana kalau di sana tuh ada penggalian pasir tuh penggalian pasir memak menggunakan beko ya ah luar biasa pokok nama saya sekarang sudah nembus ke Cianjur sobat-sobat jadi judulnya pun nanti akan ada nama Cianjurnya tuh ada juga yang kesana tuh ada perumahan mantap pokoknya sobat nah saya akan terus lewati jalur ini karena nanti akan mencari lagi jalan oh kok kesini lagi bukan apa yang tadi atau bukannya ini bekas penggalian nih sobat bekas penggalian pasir yang dijadikan tempat mancing banyak disini tapi nggak nggak tahu ikannya itu ditanemin atau ikan secara datang sendiri ya Oh luar biasa sobatku ini tempatnya itu di depan ada lah kenapa saya sepertinya masuk lagi kesini ke jalan yang tadi atau bukan ya mudah-mudahan bukan saya akan coba ambil kanan ya tidak ada tidak akan ambil ini karena kesini tuh lebih bagus jalannya nah sini lebih bagus jalannya Oh ini desa Cikahuripan sobat ini desa Cikahuripan Gekbrong Cianjur Oke saya sudah masuk ke depan desanya ini ada sekolah Pak Ud ini sekolah SD Wah ini saya jadi muter-muter sini muter-muter di daerah Gekbrong jalan Cikahuripan masih jalan Cikahuripan seperti itu sobatnya perjalanan kali ini saya berada di desa Cikahuripan Gekbrong Kabupaten bukan Sukabumi Kabupaten Cianjur nanti tembusnya kemana ikuti terus perjalanan ini jangan sampai disekip karena nanti ini akan tembusnya kemana saya mulai nutup lagi kaca helm supaya tidak ada gemuruh-gemuruh karena mungkin sudah tidak ada lagi pemandangan yang bisa dilihat mungkin nanti saya akan cari-cari lagi terobosan untuk bisa tembus ke wilayah sini ya karena cukup bagus pemandangannya udaranya juga suasananya juga sudah mantep-mantep banget suara suapa udara perkampungan pedesaannya sangat sangat joss lah pokoknya kasih-sia ya sobat seperti itu sobat-sobatku semua inilah perjuangan motovlog motovlogger pemula atau pejuang sebagai seorang kreator yang harus selalu mencari celah ya mencari kesempatan ketika sehat kemanapun menghadap harus bisa untuk dijadikan sebuah kontenu ada yang mau mancing pasti mancing juga ke kolam yang kolam buatan itu kolam bekas penggalian pasir begitu sobat-sobat semua pokoknya mantap sekali dan suasananya sangat indah nanti ini keluarnya dimana mudah-mudahan tidak akan terlalu jauh ya tidak akan terlalu jauh kalau terlalu jauh saya gimana nanti pulang dilarang keras membuang sampah juga ada oh itu tempat apa namanya tempat penggalian atau apa ya yang ke dalam itu saya tidak akan masuk ke situ saya kesini aja karena saya akan mencari jalan keluar untuk kembali lagi ke jalur lintas sukabumi canjur itu jalan raya jalan utama ya sudah sudah akan mendekati sepertinya bau-baunya sih sudah dekat ke jalan raya ya jalan besar bau-baunya karena tidak akan terlalu jauh saya juga untuk hari ini karena tidak bawa persiapan macet nih sobat ada mobil yang masuk oke ini adalah pasar apa ya ini ada ayam juga ini sudah pasar pangkas rambut ini jalannya kecil ya sobatnya oke sobat karena ini macet sedikit posisi ada di pasar oke ini pasar apa mungkin pasar gigbrong itu ya nah ternyata betul ini adalah jalan raya cianjur oke ya sobat karena sudah sampai ke wilayah pasar jadi saya tidak akan ambil lagi cerita-cerita ini sudah sampai ke pasarnya ya terima kasih atas perhatiannya selamat menikmati tontonan berikutnya jumpa lagi di video yang akan datang sampai jumpa Abu Duan TV Moto Vlog Sukabumi yang akan selalu hadir di setiap saat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh